Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 PPKN dan Bahasa Inggris Sebelum memulai, yuk kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang Perkalian Benda Atau Perkalian Matematika Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Yaitu wujud-wujud benda Wujud benda ada 3 Benda padat, benda cair, dan benda gas Yang pertama, benda padat Benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap Jika dipindah, maka bentuknya akan tetap Dan ukurannya juga tetap Contohnya, pensil, kelereng, meja, dan banyak lagi Nah, untuk yang kedua Benda cair Benda cair adalah benda yang ukurannya tetap Dan bentuknya akan berubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya, air, minyak, sirup, dan lain sebagainya Ketika sirup dipindahkan di dalam gelas Maka bentuknya akan mengikuti seperti gelas Begitu juga minyak Ketika minyak dituangkan ke dalam wajan Maka bentuknya akan menyerupai wajan Jadi ukurannya tetap Tapi bentuknya bisa berubah-ubah Itu adalah benda cair Selanjutnya, yang ketiga yaitu Benda gas Benda yang memiliki ukuran Dan bentuk yang berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Jadi ukurannya bisa berkurang Dan juga tempatnya bisa berubah-ubah Bentuknya bisa berubah-ubah Contohnya, udara yang ada di dalam balon Udara yang ada di dalam ban motor Dan udara yang berada di dalam plastik Nah, itu bisa berubah-ubah Bisa bocor juga Jadi ukuran dan bentuknya bisa berubah-ubah Itu adalah benda gas Untuk tugas bahasa Indonesia Buatlah tabel seperti contoh Kemudian tulis benda yang ada di rumahmu Dan golongkan berdasarkan wujud bendanya Sepuluh benda saja ya Dikumpulkan di hari kami saat luring Berikut buk guru sampaikan contohnya Misalnya, nomor satu Nama bendanya meja Dia termasuk benda padat Maka benda padat di centang Untuk selanjutnya, nomor dua sampai sepuluh Kalian kerjakan ya Kita masuk ke pelajaran PPKN Yaitu tentang aturan Aturan adalah tata tertib Yang harus dipatuhi Jika aturan dilanggar Maka akan mendapatkan Sangsi atau hukuman Jika tidak ada aturan Maka akan terjadi ketidakdisiplinan Dan perpecahan Manfaat adanya aturan adalah Melatih kita bersikap disiplin Anak-anak, kalau misalnya Kalian melanggar aturan sekolah Maka kalian harus dihukum Contohnya, tidak mengerjakan PR Jadi, biasanya bukuru akan memberikan Sangsi atau hukuman Maka dari itu, aturan tidak boleh dilanggar Oleh semua pihak Ada beberapa jenis-jenis aturan Yang pertama, aturan di rumah Yang kedua, aturan di sekolah Dan yang ketiga, aturan di masyarakat Yuk, dengarkan penjelasan Bu Afia baik-baik Yang pertama, aturan di rumah Aturan di rumah adalah aturan yang harus Kita patuhi di rumah Ada di rumah ada siapa saja Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik Nah, itu adalah contoh-contoh aturan yang ada di rumah Yang pertama, berpamitan kepada orang tua Saat berangkat sekolah Yang kedua, merapikan tempat tidur Ketika bangun, tidur Tidak dibiarkan berantakan kamarnya Tiga, tidak boleh tidur terlalu larut malam Karena tidak baik untuk kesehatan Selanjutnya, anak-anak, aturan di sekolah Aturan di sekolah adalah peraturan yang ada di sekolah Dan harus ditaati oleh semua siswa dan guru-guru Contoh, aturan yang ada di sekolah bagi siswa Satu, menghormati guru Dua, tidak boleh bertengkar dengan teman Tiga, menjaga kebersihan kelasnya Jadi, ketika guru menerangkan Maka, kamu harus memperhatikan Nanti, biar bisa mengerti pelajarannya apa Ya, itu salah satu contoh menghargai guru ketika mengajar Selanjutnya, nomor tiga Aturan di masyarakat Peraturan di masyarakat dibuat untuk warga sekitar Contohnya, membantu kerja bakti Mengikuti ronda Menjaga kebersihan kampung Jadi, kita tidak boleh membuang sampah di sungai Karena akan mencemari lingkungan Dan nanti akan mengakibatkan yang namanya banjir Jadi, ketika aturan ini dilanggar Pasti akan ada sanksinya Ketika ada yang kerja bakti Kita juga harus membantu Kalau anak kecil, biasanya membantu mencaputi rumput dan lain sebagainya Oke, sekarang buku guru akan memberikan tugas Tugasnya, jika kamu menjadi ketua kelas Tulislah lima aturan yang akan kamu buat Supaya kelas terasa nyaman untuk belajar Tulis di buku tulis dan dikumpulkan hari Kamis 5 saja ya Contohnya, tidak boleh bertengkar di dalam kelas Nah, kalian buat lagi ya Ada 5 peraturan yang harus kalian buat ketika kamu menjadi ketua kelas di dalam kelasmu Bagaimana ya harusnya? Nah, itu kalian tulis di buku tulisnya Oke, sekian yang dapat Bu Afia sampaikan hari ini Kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!